Intro Puluhan sekolah di Kabupaten Morejambi masih tergenang banjir. Warga yang terdampak banjir di Kelurahan Legok, Kota Jambi kesulitan mendapatkan air bersih. Pemprov Jambi akan membalas surat dari Kementerian ESDM terkait Operasional Batu Barah. Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Jumat 2 Februari 2024. Ya saudara, selain tiga berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Sintia Permana. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini, selengkapnya. Setara hingga Minggu kelima, puluhan sekolah di Kabupaten Morejambi masih tergenang banjir. Pembelajaran secara daring terpaksa dilakukan meski dinilai kurang efektif. Proses belajar-mengajar secara daring atau jarak jauh masih berlangsung di Kabupaten Morejambi. Berdasarkan data yang disampaikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Morejambi, ada 87 sekolah yang masih terendam banjir akibat luapan sungai Batanghari. Yakni 26 jenjang paut, 50 sekolah dasar, dan 11 sekolah menengah pertama. Kepala Disdikbud Morejambi Firdaus mengatakan, puluhan sekolah tersebut tersebar di enam kecamatan, yakni Jaluko, Marosebo, Sekernan, Taman Rajo, Kumpe Ilir, dan Kumpe Ulu. Pembelajaran jarak jauh telah berlangsung hingga Minggu kelima. Diharapkan air segera surut agar siswa kembali belajar secara tatap muka. Pasalnya pembelajaran secara daring dinilai kurang efektif bagi siswa. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Morejambi juga meminta Kepala Sekolah untuk dapat mencatat infrastruktur bangunan yang rusak akibat bencana banjir. Sejauh ini, Disdikbud belum menerima laporan adanya kerusakan bangunan sekolah dampak buruk dari banjir. Azam Afnan, Teferit Jambi melaporkan. Satu siaga darurat banjir di Kabupaten Tanjung Jabung Timur diperpanjang ini karena ketinggian air masih sekitar 30 cm. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memperpanjang status tanggap darurat bencana banjir karena curah hujan masih tinggi. Karena kecamatan berbak dan rantau rasau masih terdampak banjir dan perlu penanganan serius. Sebab dua kecamatan tersebut berbatasan langsung dengan simpang sungai Batanghari yang meluap. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Helmy Agustinius mengatakan, perpanjangan status siaga darurat banjir dari tanggal 1 hingga 15 Februari 2024. Ketinggian air masih seperti awal banjir, di kisaran 30 cm. Berbagai persiapan penanganan banjir kembali diupayakan agar warga yang terdampak khususnya di sepanjang wilayah aliran sungai dalam kondisi aman. Akibat banjir, ada 1.520 kepala keluarga dari dua kecamatan yang terdampak. Ketika kondisi air belum mengandalkan ada penyusutan dan korup wilayah yang terdampaknya jadi itu masih terdampak, masih sama dengan posisi semula, bahwa status kita masih terpukanya sampai tengah-tengah 15 Februari 2024. Dan kami lakukan kondisinya saat ini, memang kondisi air masih sama dengan posisi ketika awal pertama banjir. Kenapa? Karena Kabupaten Nyung Timur itu adalah Kabupaten yang muara sungai Batanghari itu akhir pembangunan di ujung itu adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. BPBD memastikan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus berupaya melakukan mitigasi bencana banjir agar warga yang terdampak banjir mendapat bantuan dari pemerintah Kabupaten. Kelifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Sudah satu bulan, banjir merendam pemukiman warga di Kelurahan Legok, Kecamatan Danusipin, Kota Jambi. Selain melumpuhkan aktivitas ekonomi, banjir yang tidak kunjung surut ini juga membuat warga kesulitan untuk mendapatkan air bersih dan makanan. Bencana banjir hingga saat ini masih menggenangi ratusan rumah warga di Kelurahan Legok, Kecamatan Danusipin, Kota Jambi. Banjir yang telah terjadi sejak satu bulan terakhir hingga kini tak kunjung surut. Ketinggian air bervariasi mulai dari 25 cm hingga 1 meter lebih. Selain tempat tinggal, banjir juga merendam jalan utama di wilayah ini. Sementara untuk beraktivitas di luar rumah, warga terpaksa menggunakan jasa angkutan perahu. Selain melumpuhkan aktivitas dan ekonomi, banjir akibat luapan sungai Batanghari ini juga membuat warga kesulitan mendapatkan air bersih dan makanan. Sebagian besar warga lebih memilih untuk bertahan di rumahnya masing-masing karena bangunan tempat tinggal warga merupakan bangunan panggung dan air belum masuk ke dalam rumah. Selain berharap banjir segera surut, warga terdampak banjir di Kelurahan Legok, Kota Jambi juga mendambakan bantuan makanan dan air bersih. Satu bulan dari tanggal tahun baru. Banyak rumah yang terendam di sini, Pak? Banyak, Pak. Banyak rumah batu, depok. Dalam lahirnya, Bu? Dalam. Ini, Pak, arsesnya baru tiga hari ini, dari hari Minggu tadi, Bogot Royong, baru bisa lewat Kiambang. Itulah, kadang naik perahu kalau ada duit. Kadang itu berenang, ketabung-ketabung berenang. Pemerintah Kelurahan Legok menyatakan terdapat 165 kepala keluarga di 18 RT yang rumahnya terdampak banjir. Dampak banjir yang tak kunjung surut ini, warga kini mulai terserang penyakit, salah satunya gatel-gatel. Kalau banjir ini kurang lebih satu bulan untuk di Kelurahan Legok. Berapa rumah yang terendam, Pak? Kalau rumah yang terendam, menurut laporan dari RT dan juga kami turun langsung ke lapangan, itu terdata 165 kepala keluarga. Berapa RT, Pak? Itu ada 18 RT semuanya. Sementara untuk menanggulangi penyakit dampak banjir, pemerintah Kelurahan Legok bekerja sama dengan pihak Puskesmas telah mendirikan pos kesehatan di daerah setempat. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu saudara, seorang warga Danau Sipin yang terdampak banjir dievakuasi petugas damkar ke rumah sakit karena membutuhkan pertolongan. Seorang warga di Kelurahan Legok, kecamatan Danau Sipin dievakuasi petugas damkar menggunakan perahu pada kamis sore. Warga ini dievakuasi dari rumahnya karena sedang sakit dan membutuhkan pertolongan di tengah banjir. Kadis Damkar Kota Jambi Mustari mengatakan setelah mendapatkan laporan adanya seorang warga yang membutuhkan pertolongan, tim langsung menjemput warga bernama Anita. Setelah dievakuasi, Anita langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk menjalani proses pengobatan lebih lanjut. Ada satu warga yang harus dibawa ke rumah sakit karena baru selesai dioperasi kanker. Tapi karena kondisi debit air Sungai Batangari masih siaga dua, kondisi 14, 52, untuk kendaraan roda 4 belum bisa dilalui, maka membutuhkan penanganan menggunakan galor air. Meski kondisi banjir di Kota Jambi berangsur surut, namun masyarakat dihimbau untuk tetap waspada karena adanya potensi banjir susulan. Masyarakat juga dihimbau untuk tidak berenang di aliran Sungai Batangari. Asyar Teferi Jambi melaporkan. Beralik informasi lain, sodara menindaklanjuti permohonan pembukaan jalur darat untuk angkutan batu bara yang dilayangkan Kementerian ESDM tertanggal 25 Januari 2024, pemerintah Provinsi Jambi secara resmi akan membalas surat tersebut. Pemerintah Provinsi Jambi secara resmi akan membalas surat permohonan pembukaan jalur darat untuk angkutan batu bara yang dilayangkan Kementerian ESDM pada tanggal 25 Januari 2024. Gubernur mengatakan, surat balasan tersebut akan memuat pertimbangan terkait optimalisasi jalur sungai sesuai instruksi Gubernur Jambi No. 1 tahun 2024 tentang pengaturan lalu lintas angkutan batu bara yang sudah diputuskan pemerintah daerah. Masih dibukanya distribusi melalui jalur sungai di tengah kebijakan penghentian operasional angkutan batu bara melintasi jalanan umum dinilai tidak menjadi penghambat pemenuhan pasokan batu bara bagi PLN. Kebijakan penghentian jalur darat diputuskan pemerintah untuk menciptakan tata kelola distribusi batu bara yang lebih baik dengan tidak mengorbankan kepentingan masyarakat. Pemenuhan pasokan batu bara bagi PLN yang dikhawatirkan Kementerian ESDM diakini tidak akan bermasalah melalui pemaksimalan pemanfaatan jalur sungai. Gubernur menekankan, selain pengaturan yang sudah ditetapkan, pemerintah akan menyusun strategi terbaik mengenai distribusi batu bara sesuai situasi dan kondisi yang berkembang di daerah. Jadi, tentu pemerintah akan membalas surat itu ke Pak Menteri. Tidak masalah, coba adik-adik baca surat itu. Beliau minta tolong dipertimbangkan untuk memaksimalkan jalan darat dan jalan air. Hari ini kan air masih jalan, tidak ada masalah sambil kita melihat situasi, kondisi dan mencari format terbaik. Itu tidak masalah. Permohonan dukungan pelaksanaan pengangkutan batu bara di Provinsi Jambi dilayangkan Kementerian ESDM dengan alasan penghentian operasional jalur darat dapat menghambat keberlanjutan pasokan listrik PLN di wilayah Sumatera. Rendi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara operasional angkutan batu bara masih difokuskan melalui jalur sungai. Meski demikian, perusahaan harus berkoordinasi dan mempertimbangkan kerusakan sungai. Dihentikannya operasional jalur darat angkutan batu bara di Provinsi Jambi masih difokuskan melalui jalur sungai. Hal ini telah diatur dalam instruksi Gubernur Jambi. Balai wilayah Sungai Sumatera 6, Provinsi Jambi minta perusahaan wajib koordinasi dengan instansi terkait sehingga jangan sampai pengoperasian batu bara jalur sungai dapat merusak sungai Batanghari. Kepala BWSS 6, Provinsi Jambi David Partongo Oloan Marpaung mengatakan perlu adanya izin dan rekomendasi dari BWSS selaku pengelola sungai dalam menerapkan transportasi air. Hal ini untuk mencegah terjadinya kerusakan sungai sehingga kondisi sungai bisa tetap terjaga dengan baik. Sejauh ini sudah ada beberapa perusahaan yang mengajukan izin dan koordinasi ke BWSS. Namun pihaknya akan mengecek kembali beberapa perusahaan yang sudah mengajukan izin. Joko Teferi Jambi melaporkan. Sudara tiga kabupaten kota masuk dalam kategori indeks kerawanan pemilu tertinggi di Provinsi Jambi. Informasinya akan kami hadirkan usai jirah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jambi. Sudara anda bergabung bersama kami dalam segmen Menuju Pemilu 2024. Semakin dekatnya waktu pelaksanaan pemilu Gubernur Jambi Al-Haris mendorong pemerintah kabupaten kota untuk mempercepat penyelesaian perekaman KTP elektronik bagi masyarakat yang memiliki hak untuk memilih. Gubernur Jambi Al-Haris mendorong pemerintah kabupaten kota seprovinsi Jambi untuk mempercepat penyelesaian perekaman KTP elektronik menjelang hari penyelenggaraan pemilu pada 14 Februari 2024. Hal itu ditekankan Gubernur saat memimpin rapat koordinasi bidang politik dalam rangka persiapan pemilu serentak seprovinsi Jambi. Gubernur mengatakan percepatan harus dilakukan karena berdasarkan laporan dari daerah masih banyak perekaman KTP elektronik yang belum selesai sementara warga tersebut sudah terdaftar sebagai pemilih. Percepatan perekaman KTP di daerah harus diupayakan untuk memastikan seluruh warga yang memiliki hak untuk memilih dapat menyalurkan suaranya tanpa terhambat masalah kepemilikan KTP saat melakukan pencoblosan di TPS. Gubernur menghimbau pemerintah daerah untuk segera melakukan koordinasi bersama seluruh pihak terkait guna memaksimalkan percepatan penyelesaian perekaman KTP di tengah semakin dekatnya waktu pelaksanaan pemilu. Selain KTP Gubernur juga meminta daerah segera mengambil langkah-langkah strategis untuk memindahkan TPS jika lokasi tersebut rawan terdampak banjir. Stressing kita adalah yang pertama kita masih melihat adanya perekaman KTP yang belum selesai sementara sudah ada daftar mata pilihnya masuk ke dalam mata pilih proses KTP inilah yang kita kejar sampai hamil sekian sudah ada KTP itu. Pemerintah Provinsi Jambi menargetkan melalui koordinasi yang baik antar seluruh pihak penyelenggaraan pemilu serentak 2024 dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Rendi Arta TVRI Jambi melaporkan. 36 orang warga binaan mengikuti rekapitulasi data kependudukan di lapas kelas 2A Jambi. Hal ini bertujuan untuk mendata ulang warga binaan yang belum memiliki data kependudukan. Lapas kelas 2A Jambi bersama dengan Dinas Duk Capil merekapitulasi data kependudukan warga binaan di lapas kelas 2A Jambi pada Rabu siang. Rekapitulasi bertujuan untuk mendata ulang warga binaan yang belum memiliki data kependudukan. Kasih binadik lapas kelas 2A Jambi Ading mengatakan sebanyak 36 orang dilakukan pendataan oleh Dinas Duk Capil. Mereka merupakan warga binaan yang baru masuk ke dalam lapas. Melalui pendataan ini diharapkan warga binaan dapat penyalurkan hak suaranya saat proses penceblosan 14 Februari mendatang. Untuk saat ini pendataannya sudah kami koordinasikan dengan PN Capil dan KPU daftar pemilih warga binaan di lapas kelas 2A Jambi dari sejak awal di bulan dari tahun lalu sampai dengan saat ini kita lakukan koordinasi terkait juga perubahan isi data warga binaan termasuk update hari ini makanya kita koordinasi hari ini kita lakukan perekaman dengan disaksikan oleh pihak Bawaslu atau KPU dan PPS Pada proses pemilihan umum 14 Februari mendatang direncanakan lapas kelas 2A Jambi akan menyiapkan 5 TPS di dalam lapas 1.438 warga binaan akan menyalurkan hak suaranya pada 14 Februari mendatang Asyar TVRI Jambi melaporkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batanghari masih berupaya melakukan percepatan merekam cetak KTP bagi pemilih pemula sedikitnya terdapat 600 orang pemilih pemula yang belum mendapatkan identitas kependudukan Jelang pelaksanaan pemilihan umum 14 Februari 2024 Dinas Duk Capil Batanghari terus berupaya memaksimalkan proses rekam cetak data kependudukan terhadap pemilih pemula Sejauh ini progres pemilih pemula yang awalnya masih 900 orang belum memiliki KTP kini tersisa sekitar 600 orang Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah yakni tetap menerapkan sistem jemput bola dengan sasaran sekolah menengah atas maupun kejuruan serta pesantren yang tersebar di setiap kecamatan Kepala Dinas Duk Capil Batanghari Ref Lizer mengatakan pihaknya tetap optimis mampu menyelesaikan proses rekam cetak bagi pemilih pemula sebelum pelaksanaan pencoblosan pihaknya juga menggandeng KPU setempat untuk melakukan validasi data pemilih tersebut sesuai DPT maupun DPTB yang ada Duk Capil juga mengharapkan kepada masyarakat khususnya pemilih pemula yang sudah memasuki usia 17 tahun untuk bersedia datang langsung ke pelayanan kantor Duk Capil atau kecamatan setempat guna melaksanakan rekam cetak KTP elektronik Ade Juniawan TVR Jambi melaporkan sementara itu saudara KPU memperpanjang waktu pendaftaran untuk masyarakat yang ingin pindah memilih di TPS lain hingga 7 Februari 2024 namun perpanjangan pindah pemilih tersebut hanya ditujukan bagi orang-orang dengan kondisi tertentu hari pemungutan suara pemilu 2024 sudah semakin dekat untuk memaksimalkan partisipasi pemilih KPU memperpanjang waktu pendaftaran bagi masyarakat yang ingin pindah memilih di TPS lain namun perpanjangan pindah TPS yang berlaku hingga 7 Februari 2024 tersebut hanya ditujukan bagi orang-orang dengan kondisi tertentu pertama pemilih yang sedang dirawat karena sakit atau mendampingi pasien rawat inap kedua pemilih yang tertimpa bencana ketiga pemilih yang menjadi tahanan rutan dan keempat pemilih yang menjalankan tugas di tempat lain saat pemungutan suara pemilih bisa mengurus pindah memilih ke panitia pemungutan suara atau PPS tingkat kelurahan dan desa kemudian panitia pemilihan kecamatan atau PPK dan KPU kabupaten kota baik tempat asal maupun tujuan pindah memilih selanjutnya petugas KPU akan menentukan TPS pindah memilih bagi pemilu yang mengajukan pindah 4 alas itulah yang bisa kita akumodir nanti ketika pemilih yang mau pindah memilih sampai tanggal 7 Februari 2024 kita berharap kita mengimbang kepada pemilih yang mau mengurus pindah memilih nanti segera untuk mengurus ke PPS PPK maupun KPU kabupaten kota dengan membawa dokumen pendukungnya berdasarkan data daftar pemilih tambahan atau DPTB KPU Provinsi Jambi tercatat ada sekitar 15.594 pemilih masuk di Provinsi Jambi dan 16.813 pemilih yang keluar Yogi Ramadhani TVR Jambi melaporkan Sudara KPU Kota Jambi mengklaim persiapan pemilu telah mencapai 98% sehingga dipastikan proses pencoblosan nanti dapat berjalan dengan lancar Jelang hari pencoblosan pada tanggal 14 Februari mendatang KPU Kota Jambi saat ini terus mempersiapkan semua sarana dan prasarana yang dibutuhkan Kordip SDM dan partisipasi KPU Kota Jambi Tuti Rosmalina mengatakan persiapan sarana dan prasarana pemilu telah mencapai 98% beberapa persiapan yang telah dilakukan oleh petugas KPU diantaranya simulasi proses pencoblosan hingga pemberian pelatihan kepada petugas KPPS menjelang babes pembeli kesiapan KPU Kota Jambi untuk melaksanakan pemilihan secara serentak kita sudah bisa dikatakan 98% untuk siap salah satunya adalah kita melakukan simulasi pemilihan hari ini simulasi TPS yang seluruhnya adalah real baik dari DPT-nya dan lain sebagainya itu semuanya real kecuali surat-suara kalau kesiapannya untuk petugasnya sendiri gimana kalau petugasnya kita sudah melakukan BIMTEK KPPS kita sudah melakukan pelatihan-pelatihan terkait si rekap satu si rekap dua baik secara jum secara tatap muka secara langsung selain itu KPU juga mengajak seluruh masyarakat untuk dapat menyalurkan hak suaranya ke TPS terdekat dan tidak golput saat proses pencoblosan Asyar Teferi Jambi melaporkan KPUD Sarolangun telah memetakan lokasi dan tempat pemungutan suara yang rawan bencana alam terutama bencana banjir dan tanah longsor saat pelaksanaan pemilu 2024 Jelang Jelang pemilihan umum hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 kerawanan permasalahan pada hari pencoblosan menjadi atensi dan perhatian yang serius Komisi Pemilihan Umum Daerah terutama akses maupun jalan dan lokasi tempat pemungutan suara atau TPS yang rawan banjir Ketua KPUD Sarolangun Ahmad Mujadid mengatakan berdasarkan banjir yang terjadi tanggal 12 Januari 2024 pihaknya sudah melakukan pemetaan daerah rawan bencana agar kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS dapat memperhatikan lokasi TPS yang berada di kawasan rawan bencana agar dipindahkan ke lokasi yang aman namun pihaknya akan terus mematangkan pendirian TPS dengan melakukan koordinasi dengan pihak bawaslu TNI dan Polori serta BPBD hingga satu hari jelang 14 Februari 2024 Selanjutnya kita mitigasi kalaupun nanti masih banjir juga di 14 Februari dengan cuaca hujan yang sekarang kita sudah imitrisir semuanya agar menggeser atau titik koordinatnya berbeda dengan yang sebelumnya selagi itu tidak mengurangi partisipan terhadap pemilik kita yang terdata Ahmad Mujadid juga menyampaikan badan ad hoc PPK dan PPS sudah diminta untuk tidak mendirikan TPS di lokasi adanya genangan air karena kondisi ini sangat rawan dan harus diwaspadai Edi Kusnadi TPR Jambi melaporkan Sementara itu tiga kabupaten kota di Provinsi Jambi masuk dalam kategori tingkat kerawanan tertinggi Indeks kerawanan pemilu atau IKP ini diukur melalui empat dimensi besar yakni konteks sosial dan politik penyelenggaraan pemilu kontestasi serta partisipasi Bawaslu Republik Indonesia telah memetakan potensi gangguan pada pemilu melalui Indeks Kerawanan Pemilu atau IKP Kerawanan Pemilu diartikan dengan semua hal yang dapat menjadi pengganggu atau penghambat dalam proses pemilu yang demokratis IKP ini diukur melalui empat dimensi besar yakni konteks sosial dan politik penyelenggaraan pemilu kontestasi serta partisipasi Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Wayne Arifin mengatakan berdasarkan hasil IKP Provinsi Jambi masuk dalam kategori tingkat kerawanan rendah atau menduduki posisi keempat daerah yang aman dengan skor IKP 12,03% Sementara terdapat tiga kabupaten kota di Provinsi Jambi yang masuk dalam kategori tingkat kerawanan tinggi yakni Kota Sungai Penuh Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Batanghari Untuk itu seluruh peserta pemilu masyarakat dan stakeholder terkait dapat bersama-sama menyukseskan pemilu 2024 terutama di tiga daerah tersebut agar nantinya tidak lagi menjadi daerah dengan kategori kerawanan tertinggi dari empat dimensi ini diukur sehingga secara rata-rata bahwa tiga kabupaten ini memiliki tingkat kawanan tinggi misalnya kayak Kabupaten Kerinci beberapa minggu yang lalu kita mendapatkan informasi ketika ada desa-desa yang melarang calegnya masuk ada caleg dari luar daerah itu dari desa itu keluar yang masuk ke dalam berarti dilarang jadi ini kan tidak boleh sebenarnya ini kan ditingkatan masyarakat itu muncul di Kerinci makanya kita melakukan pendekatan persoasi kepada masyarakat agar menghilangkan platik-platik seperti ini 514 kabupaten kota di Indonesia Kabupaten Batanghari menduduki posisi ke-36 rawan tinggi dengan skor IKP 61,18% kemudian kota sungai penuh berada di posisi 45 dengan skor IKP 56,67% dan Kabupaten Kerinci di posisi 49 dengan skor IKP 57,42% Andri Wijaya TV Rijambi melaporkan 1.143 orang pemilih di Kabupaten Sarolangun sudah mengajukan pindah memilih ke luar daerah Jelang pemilu 14 Februari 2024 Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Sarolangun mencatat ribuan pemilih yang pindah memilih keluar daerah masuk dalam 9 kategori pindah memilih Sementara untuk 5 kategori pindah masuk dan pindah keluar daerah belum diketahui jumlahnya karena proses pindah memilih masih berjalan Komisioner KPUD Sarolangun Divisi Perencana Data dan Informasi Edi Zamra mengatakan sosialisasi secara masif telah dilakukan Komisioner dan Badan Adhok Tingkat Kelurahan dan Desa Terkait alasan dan syarat pindah memilih kepada masyarakat Berdasarkan data dan rekapan di tanggal 15 Januari 2024 ribuan masyarakat yang pindah memilih keluar daerah rata-rata adanya penempatan pekerjaan dan lain-lain data pindah masuk kita itu sebanyak 719 dan pindah keluar sebanyak 1143 itu yang pindah keluar dan data ini itu yang untuk syarat pindah milih yang di syarat yang 9 itu yang di 5 kategori dan data ini yang pindah-pindah ini akan data ini terus bergerak karena kita ada pelayanan pindah milih sampai di hamil 7 sebelum hadir pemutusan suara sesuai dengan PKPU pihak KPUD masih melayani masyarakat yang ingin melakukan pindah memilih keluarga Bupaten Sarolangun hingga 7 hari menjelang 14 Februari 2024 Adi Kusnadi TVRI Jambi melaporkan Bupati Tanjung Jabung Barat minta seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari mendatang pernyataan ini disampaikan Bupati Anwar Sadat saat pelaksanaan simulasi pemungutan suara pemilu 2024 dengan memakai sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat sukses melaksanakan simulasi pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu 2024 dengan memakai aplikasi sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat saat menghadiri kegiatan tersebut mengatakan melalui simulasi ini semua pihak bisa memahami secara utuh tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS Bupati berharap semua komponen masyarakat terlibat aktif dalam rangka menyukseskan pelaksanaan pemilu menghindari konflik untuk menciptakan pemilu aman dan damai karena pemilu merupakan pesta rakyat lima tahun sekali masyarakat masyarakat harus menggunakan hak suaranya karena suatu suara menentukan nasib bangsa lima tahun ke depan kepada seluruh masyarakat dan rumah kita yang diambil untuk ramai-ramai berbondok-bondok mendatangi TPS kita ingin 100% partisipasi masyarakat dalam TPS jangan tidak digunakan sayang karena nanti kita inginkan betul-betul tempat pemimpin-pemimpin kita yang amanah pemimpin-pemimpin kita yang jujur yang mau membangun Kepulauan TPS harapkan suara Anda itu sangat berarti dalam membangun Kepulauan TPS melalui simulasi penyelenggaraan pemilu 2024 yang dilaksanakan KPU diharapkan penyelenggaraan pemilu semakin berkualitas karena tentunya menambah pengetahuan para petugas penyelenggara terkait tata cara pemungutan dan penghitungan Didi Haryadi TVR Jambi melaporkan Wersataplah bersama Jobi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lain di dalam segmen advertorial di antaranya penjabat Bupati Merangin membuka pelatihan Smart Edu di rumah Dinas Bupati informasinya sesaat lagi Anda masih menyaksikan Jobi hari ini dalam segmen advertorial kita awali segmen ini dengan informasi penjabat Bupati Merangin bukti mengapresiasi digelarnya Smart Edu cara mudah dan cepat untuk menghapal Al-Quran yang digagas oleh TPPKK Bumi Tali Undang Tambang Teliti Smart Edu teknik mensinergikan otak kiri dan juga kanan penjabat Bupati Merangin bukti membuka pelatihan Smart Edu yang digelar TPPKK Bumi Tali Undang Tambang Teliti di auditorium rumah Dinas Bupati acara ini turut menghadirkan Ketua TPPKK Provinsi Jambi Hesnidar Haris menurut bukti kegiatan ini cukup bermanfaat karena bisa memberantas Buta Aksara Al-Quran dalam waktu singkat mengingat Smart Edu merupakan metode cara menghafal mudah cepat tidak lupa dengan mengoptimalkan otak kanan bersinergi dengan otak kiri untuk menghafal Al-Quran angka paragraf pendek maupun panjang bukti berharap 420 peserta 420 peserta utusan dari organisasi perempuan Himpaudi Merangin akademisi dan perwakilan pondok pesantren dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius sedangkan seluruh rangkaian materi diberikan oleh narasumber dari Universitas Pajajaran Bandung mukti juga meminta peserta bisa menyebarluaskan apa yang diperoleh untuk membangun generasi yang berkarakter dan unggul Ketua TPPKK Provinsi Jambi Hesnidar Haris juga mengapresiasi kegiatan yang bermanfaat untuk membaca serta menghafal Al-Quran dengan sangat mudah Hesnidar meminta peserta memegang prinsip niat ikhlas konsisten kesabaran dan memaknainya sebagai upaya menuntut ilmu Romadon Cerbita Kiasa TVR Jambi melaporkan Jajaran Forkopimda Kabupaten Sorolagun mengikuti simulasi pencoblosan dan pemungutan serta penghitungan suara pemilu 2024 yang digelar oleh KPU Kabupaten Sorolangun Simulasi penghitungan pemungutan dan rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu 2024 sebagai gambaran bagi Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Panitia Pemungutan Suara atau PPS dan kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS Ini dilakukan guna meminimalisasi agar tidak terjadi kesalahan dan sebagai upaya menekan tidak terjadinya pemungutan suara ulang atau PSU di wilayah Kabupaten Sorolangun Penjabat Bupati Sorolangun Bahril Bakri mengatakan kegiatan simulasi merupakan gambaran yang nyata yang akan terjadi pada tanggal 14 Februari PJ Bupati berharap pelaksanaan simulasi bisa dipahami dan dimengerti serta sebagai bahan evaluasi bagi penyelenggara di tingkat TPS sehingga pelaksanaan Pesta Demokrasi di Kabupaten Sorolangun berjalan sukses dan lancar Simulasi yang dilakukan KPU Sarolangun merupakan langkah awal guna mewujudkan pemilu yang baik dan berkualitas serta jujur dan adil Edi Kusnadi TVR Jambi melaporkan Setelah polisi kembali periksa seorang saksi dalam kasus pengerusakan kantor Gubernur Jambi Informasinya akan kami hadirkan usai cina pariwara berikut ini tetaplah bersama kami di Jambi hari ini Anda masih menyaksikan Jambi hari ini Saudara Pemerintah Provinsi Jambi secara resmi menerima Entry Meeting Pemeriksaan Interim BPKRI Perwakilan Jambi terkait laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Provinsi Jambi secara resmi menerima Entry Meeting Pemeriksaan Interim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jambi terkait laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan pada pemeriksaan LKPD BPK akan melihat laporan keuangan dari seluruh organisasi perangkat daerah yang nantinya dikonsolidasikan menjadi laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Guna mencapai tujuan pemeriksaan tersebut BPK akan melaksanakan tiga tahapan pemeriksaan mulai dari tahapan perencanaan pelaksanaan dan pelaporan Pemeriksaan Interim ini merupakan salah satu bagian dari tahapan perencanaan pemeriksaan pada tahun 2024 BPK juga akan memberikan perhatian khusus pada pelaporan mandatory spending di bidang pendidikan kesehatan infrastruktur dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Selain pemeriksaan Pemprov kembali mengingatkan untuk mempercepat tindak kelanjut temuan-temuan tahun sebelumnya yang masih berada di angka 66,12 Pemeriksaan Interim akan dilaksanakan BPK selama 25 hari terhitung terhitung sejak tanggal 19 Januari 2024 Randy Arta TVR Jambi melaporkan Beralik informasi lain polisi kembali memeriksa seorang saksi dalam kasus pengerusakan kantor Gubernur Jambi hingga saat ini polisi belum juga menangkap seorang pun meski sudah sempat menyebar foto para terduga pelaku kasus pengerusakan kantor Gubernur Jambi saat unjuk rasa para sopir angkutan batu bara masih didalami penyidik sub di 3 jatan ras penyidik kembali memeriksa seorang dari saksi pelapor Direktur Resterse Kriminal Umum Polda Jambi Kombespol Andri Ananta Yudistira mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk menguatkan bukti untuk penetapan para tersangka total sudah ada 7 orang saksi diperiksa dan keseluruhan dari saksi pelapor namun hingga saat ini belum ada satupun pelaku pengerusakan yang sudah diamankan polisi padahal foto-foto terduga pelaku sudah disebar penyidik ke media sosial beberapa waktu lalu kantor Gubernur Jambi rusak para akibat unjuk rasa sopir angkutan batu bara sejumlah kaca dan fasilitas kantor Gubernur dirusak dan dilempari batu aksi tersebut buntut kekecewaan para demonstran atas tanggapan dari Gubernur Jambi Ari Hariono TVRI Jambi melaporkan seorang tersangka kasus tipikor upgrade stasiun Pandu Desa Tlup Majelis mulai dilimpahkan ke JPU dalam waktu dekat Polres Tanjung Jabung Timur akan menetapkan satu lagi tersangka kasat reskrim Polres Tanjung Jabung Timur AKP Ahmad Sukani Daulai mengatakan pihaknya telah menyelesaikan perkara tahap 2 atau P21 dan menyerahkan barang bukti beserta tersangka kasus tindak pidana korupsi upgrade stasiun Pandu di Desa Teluk Majelis Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Cabang Pelabuhan Jambi pada tahun 2019 lalu kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tersangka yang dilimpahkan itu berinisial YL usia 44 tahun warga kemiling kota Bandar Lampung merupakan Direktur Utama PT.Y berhak perkasa sebagai pemenang tender pada PT. Pelabuhan Indonesia Cabang Jambi tahun 2019 sampai dengan 2021 tersangka melanggar Pasal 1 dan 3 Undang-Undang PTK Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP tersangka YL saat ini telah dilakukan penahanan di Rutan Makopol Restanjung Jabung Timur selama 40 hari ke depan untuk total tersangka pada kasus korupsi upgrade stasiun Pandu Teluk Majelis ini 5 orang 3 tersangka diantaranya sudah dilimpahkan oleh penyidik Tipikor Polda Jambi Kekejaksaan Tinggi Jambi sedangkan 2 tersangka lagi ditangani oleh Polres Tanjung Jabung Timur kita tuntas melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana dimaksud dan hari ini juga kita telah menyerah terimakannya tersangka dan barang bukti kepada JPU mudah-mudahan proses hukum terhadap yang bersangkutan akan berjalan dengan baik di tingkat penuntutan dan radilang hasil koordinasi dengan jaksa penuntut umum dalam waktu dekat akan ada satu orang lagi yang akan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Tanjung Jabung Timur Kelifa Patria TVR Jambi melaporkan Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di kota sungai penuh mengalami penurunan Kasus kekerasan yang terjadi pada tahun 2022 mencapai 33 kasus sedangkan pada tahun 2023 turun menjadi 28 kasus Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan pada tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2022 Pada tahun 2022 kasus kekerasan pada anak dan perempuan mencapai 33 kasus dan pada tahun 2023 turun menjadi 28 kasus Sementara jika dirincikan per kasus kasus kekerasan yang terjadi pada anak di tahun 2022 mencapai 21 kasus dan pada tahun 2023 turun menjadi 18 kasus Sementara kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan di tahun 2022 mencapai 12 kasus dan tahun 2023 ditemukan 10 kasus Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sungai Penuh Abdul Rahman mengatakan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak dan perempuan seperti faktor keretakan rumah tangga perselingkuhan hingga faktor ekonomi Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kota Sungai Penuh tahun 2022 ada 33 kasus kemudian pada tahun 2023 itu terjadi penurunan sebanyak 28 kasus jadi ada penurunan sebanyak 5 kasus Pelaku kekerasan yang terjadi di Kota Sungai Penuh umumnya dilakukan oleh orang terdekat korban dan belum ditemukan kasus kekerasan yang dilakukan orang tua kepada anaknya Ilwan Teferi Jambi melaporkan Ya sodara Penta Seni menjadi ruang kreativitas bagi peserta didik untuk menampilkan bidat dan bakatnya berbagai kreativitas dan seni ditampilkan oleh siswa SFA Negeri 5 Kota Jambi pada ajang Penta Seni yang bertajuk Batas Pora kegiatan itu digelar di halaman sekolah dengan menampilkan semua bakat yang dimiliki siswa kreativitas sangat penting bagi siswa karena dapat meningkatkan mutu pendidikan dan proses pembelajaran di sekolah sehingga siswa mampu memecahkan masalah dan menampilkan ide atau gagasan yang terpendam dalam diri siswa pada kegiatan itu para siswa juga menampilkan beraneka makanan seperti kue puding agar-agar dan lainnya Kepala Sekolah SFA Negeri 5 Kota Jambi Muhammad Salim berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan semangat siswa untuk belajar dan rasa ingin tahu yang lebih tinggi seperti biasa kegiatan ini didesain setbackan rupa sehingga bisa mengekspresikan berbagai potensi yang dimiliki siswa baik dari sisi kreasi kreativitas maupun inovasi-inovasi yang mereka miliki Penta Seni merupakan rangkaian dari peringatan hari ulang tahun ke-39 SFA Negeri 5 Kota Jambi dikemas dengan menggali potensi dan kreativitas siswa Joko TVRI Jambi melaporkan Pusai Sudah kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda dan akhirnya saya Ahmad Solihin dan saya Sintia Permana bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.